Intro Halo semuanya, selamat datang di channel Asal Jeplak Pada video kali ini, Asal Jeplak akan memberikan beberapa contoh percakapan antara suster dengan pasien ya, menggunakan bahasa Inggris Beberapa pertanyaan yang sering diajukan oleh suster, antara lain How are you feeling now? Yang artinya, bagaimana kondisi Anda saat ini? Kemudian, have you got any other symptoms? Yang artinya, apakah ada keluhan lainnya? Berikutnya, have you take your medicine? Yang artinya, apakah sudah diminum obatnya? Kemudian, do you want me to call the doctor? Yang artinya, apakah Anda ingin saya panggilkan dokter? Lalu, have you eaten yet? Yang artinya, apakah Anda sudah makan? Setelah tadi diberikan beberapa contoh pertanyaan, kali ini Asal Jeplak akan memberikan beberapa contoh kalimat yang sering diucapkan oleh suster dalam bahasa Inggris Yang pertama, let me help you stand up Yang artinya, mari saya bantu bangun atau mari saya bantu berdiri Kemudian, you will be fasting tomorrow Yang artinya, Anda akan berpuasa besok Kemudian, please put the thermometer under your tongue Yang artinya, tolong taruh thermometer di bawah lidah Anda Selanjutnya, I will take your blood pressure Yang artinya, saya akan memeriksa tekanan darah Anda Kemudian, let me check your temperature Yang artinya, biarkan saya memeriksa suhu tubuh Anda Selanjutnya, I hope you're feeling more comfortable now Yang artinya, saya harap Anda merasa lebih nyaman sekarang Nah, yang berikutnya, akan Asal Jeplak berikan contoh percakapan antara perawat dengan pasien dalam bahasa Inggris Selamat pagi, Mrs. Zubaida My name is Intan And I'll be looking after you this afternoon Hello, Intan Please call me Siti Mrs. Zubaida is so formal Okay, then How are you feeling today, Siti? I don't feel quite good actually, Intan I had a bad night's sleep and my back is really aching I'm very sorry to hear that, Siti I'll see if I can do anything about your sore back There you go, Siti I hope you're feeling more comfortable now Thanks, Intan I feel much better That's great I need to go now But if you need me at all Just use the buzzer See you soon Thanks, bye Nah, demikianlah beberapa contoh pertanyaan Kalimat dan juga percakapan Yang semoga bisa membantu kamu Apabila kamu ingin bercakap-cakap dengan pasien Atau dengan perawat Menggunakan bahasa Inggris Tapi tentunya itu tidak baku ya Karena akan disesuaikan dengan kondisi diri kamu sendiri Di samping itu, kamu juga harus memperbanyak kosa kata Dan memperhatikan struktur serta pengucapan Apabila kamu menyukai video-video yang ada di channel Asal Jeplak Jangan lupa like dan subscribe Thank you for watching Thank you for watching Terima kasih telah menonton! Terima kasih.